assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya kembali lagi bersama channel ketok tular disini saya mendapatkan pasien nih pasien TV merk LG dengan tipe 32L B550A nah ini tadi sudah saya tes sudah saya lihat itu ada layar layar LED ini ada apa namanya lampu yang nonjol ya ada dua biji nah Coba kita colokkan dulu seperti apa kerusakan pada TV ini best teker kita colokan ke listrik nah seperti ini teman-teman di sini kelihatan ya ada kayak lampu yang nonjol ya 22 titik di sini di sini nah kalian kalau mempunyai TV yang seperti ini yang kasusnya sama seperti ini jadi jangan buru-buru dibawa ke tukang servis atau jangan buru-buru dibuang atau diganti ini sebenarnya gampang untuk diperbaiki ya kalau pengalaman saya kalau seperti ini biasanya ada lensa yang lepas jadi sebuah TV itu ada lampu LED atau backlight LED pada TV itu ada lensanya di depan itu lepas jadi lensa itu yang harusnya bisa menyebar cahaya ke semuanya karena lepas dia cuman ke satu titik doang LED lampunya itu nah nah bagaimana cara memperbaikinya nanti kita langsung bongkar aja semoga aja berhasil bener cuman lensanya Oke ikuti terus video ini sampai selesai ya dan juga jangan lupa subscribe dan juga like dan juga share kepada teman-teman kalian Oke kita cabut dulu stekernya nanti kita akan bongkar nah langkah pertama yang perlu dibongkar itu belakangnya jadi kita bongkar semua belakangnya sini ini bau-bau yang berkat kita bongkar hai 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 oke baut-bautnya sudah kita bongkar semuanya coba kita angkat baut di belakangnya nah seperti ini hai 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 hati-hati disini juga di bawah sini ada soket buat on-off-nya on-off-checkingnya kita makin dulu kita simpen dulu nah seperti ini dalamnya temen-temen ini kemudian setelah kita kita balik aja di temen-temennya kita balik seperti ini nah disini disini kita cabut dulu ya biar tidak mengganggu soket soket on-off-nya nah kita simpan kemudian kita lepas pas ininya aja dulu ya temen-temen ya ini soket buat TV-nya ini buat melepas ini kalian harus hati-hati ini nggak boleh hasil caranya itu di tekan seperti ini kemudian dilepas nah seperti ini menghati-hati buat melepasnya sudah terlepas selanjutnya kita lepas di depan yang keren pas kerennya itu kalian juga hati-hati jadi disini tuh di pinggir-tinggir itu ada baut kita lepas oke setelah baut kita udah lepas semua ya kita balikin lagi jadi kita balik lagi seperti ini hati-hati nah kemudian kita lepas premnya jadi disampingnya ada prem kita lepas hati-hati juga ini premnya seperti ini kita simpen dulu ya kemudian kita lepas LED-nya nah kita ambil dulu ini panelnya ya jadi LED panelnya ya panelnya kita lepas kita lepas nah sebelum dilepas itu harus diperhatikan juga jadi itu ada apa namanya biasanya ada stikernya ya di sekitar yang nempel itu kalian harus lepas jadi biar tidak ada yang nempel kita lepas lagi nah kita lepas lagi nah kita taruh tempat yang aman nah setelah ini disini seperti ini kita lepas dulu kita lepas dulu ada frame lagi ya di sini ya temen-temen ya temennya juga kita lepas ini frame yang di belakang LED kita lepas jadi untuk memperbaiki TV tuh nggak boleh cepat-cepat jangan tes aja ya sama jangan lupa kopinya dopingnya itu perlu ya temen-temen ya oke frame nya udah terlepas kita simpen lagi tempat yang aman nah disini juga ada beberapa lembar kayak apa ya plastik apa ini banyak ini jangan sampai kebalik kita ambil aja kita ambil semuanya kita ambil semuanya nah setelah kita ambil jangan sampai kebalik juga nanti memasangnya ya nah kita taruh yang tempat yang aman juga oke kalian bisa lihat bener apa yang tadi saya bilang disini ada yang lepas ya ada dua tadi kan ada dua juga ya yang kelihatan pintiknya ini nanti kita akan pasang sini cuma nanti kita pakai apa tambahin lem aja ya biar nggak lepas-lepas lagi jadi harusnya itu begini guys temen-temen ya semuanya ya harusnya begini nggak nempel karena mungkin lemnya sudah ini nanti kita lem aja oke kemudian kita lem kita pakai powerblu dikit aja kalian juga bisa menggunakan lem-lem yang tahan panas ya karena kita perlu dikit doang jadi kalian juga harus hati-hati oke oke sudah kita tempel kita tunggu dulu sampai kering ini jadi boleh saya dekatkan seperti ini ya seperti ini jadi itu tadi ada lampu yang nonjol atau bintik putih itu karena ada yang lepas yang bening-beningnya ini tadi ada dua bener sudah kita tempelkan lagi setelah kita tempelkan kita lem sudah kering nanti kita akan pasang semuanya seperti semula oke oke kita cek dulu apakah sudah kering sudah kering kemudian kita lanjut untuk pemasangan kembali ya kita pasang lagi kita pasang lagi sama seperti tadi jangan sampai kebalik dan juga jangan sampai robek oke nyangkut pastikan nyangkut semuanya ya oke setelah itu kita pasang frame frame yang ini kita pasang lagi ini oke frame sudah pastikan kita terpasang semuanya kemudian kita untuk selanjutnya itu pemasangan LED jadi kita angkat lagi LED nya dengan hati-hati ya ini LED kita pasang hati-hati hati-hati-hati-hati karena ini panel ini yang rawan ya dan yang paling mahal kalau di pertipian ini paling lumayan harganya jadi oke kita hapaskan ini hati-hati kemudian kita tempelkan lagi tadi ya ya pas sticker itu tidak gerak ya kemudian kita pasang lagi bawahnya ya oke sudah pasang kemudian kita pasang frame nya nah nah dia frame nya dengan samping kebalik sangat cepat ya teman-teman ya jadi kalian yang punya masalah yang sama itu nggak perlu apa tadi namanya yang saya bilang nggak perlu bawa petuang servis apalagi dibuang ya TV nya diluakin kasih saya aja oke kemudian kita baut semuanya muter pastikan semuanya terpasang lagi dengan benar kemudian yang atas juga kita pasang oke setelah kita pasang kita frame nya sudah terpasang kita balik ya seperti ini seperti ini kemudian kita pasang lagi tadi yang kita lepas itu ini ya di soketnya ini kita pasang lagi hati-hati oke kita udah pasang kemudian tadi speaker yang kita lepas sudah sama kita pasang lagi oke kita masukkan kemudian 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 setelah kita udah pasang semuanya ya speaker udah lidi juga sudah kemudian kita pasang lagi casingnya tutupnya untuk tombol on-off nya nanti belakangan aja nggak apa-apa yang penting kita casing kita pasang ini sampai rapat sudah pas setelah itu baru kita pasang buat on off nya soket kita pasang pastikan dengan pas masangnya dan hati-hati suara klok berarti sudah bila kemudian kita rapatkan lagi seperti ini oke setelah itu kita baut kita pasang baut yang tadi sudah kita pasang sudah kita lepas maksud saya oke setelah kita pasang semua kita akan coba nanti kita akan tolokan link utama itu nanti kita masukkan dulu power listrik atau stackernya ini inputnya yang buat 200 protokolnya kita colokan kemudian biar teman-teman bisa melihat hasilnya nanti coba kita ginikan saja biar kelihatan layarnya apakah tadi bintik putihnya hilang kita arahkan kameranya dulu kita arahkan kameranya dulu nah ini stacker kita colokan kita tunggu kita tunggu kita tunggu nah seperti ini hasilnya ya teman-teman ya jadi bintiknya putih tadi yang tadinya ada disini hilang karena tadi sudah kita pasang ya lagi yang lepas nah sampai sini ya sudah selesai ini perbaikan TV jadi buat teman-teman yang mempunyai masalah yang seperti itu tadi ada bintik putih jangan buru-buru dibawa ketuang servis bongkas saja sendiri ya sangat gampang dan cepat oke mungkin gitu aja caranya jika ada kata-kata atau pengen nanya silahkan kalian tinggalkan di komentar jangan lupa subscribe channelnya ketoktolar dan juga like dan share ke teman-teman kalian wabillahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh